selamat menikmati panjang umurnya sehat walafiat banyak rejekinya dipermudah segala urusannya dan gelap di akhirat menjadi penghuni surganya Allah SWT amin Allahumma amin salawat tata salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad sahabat mahanam sembilan hancurnya bangsa Yaudi merupakan salah satu dari tanda-tanda datangnya hari kiamat dimulai dengan sebuah perang besar yang melibatkan banyak bangsa di dunia sebelum terjadi perang ini ada beberapa peristiwa lain yang menyebabkan terjadinya perang ini menurut kronologi hadis ahid yaman hasil dari penelitian ilmuwan muslim pertempuran dasar ini dikenal dengan nama armadon lokasi utama dari perang ini adalah di lembah Megiddo atau Mageddon Palestina Mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa perang Armageddon hanyalah sebuah film fiksi buatan Hollywood kenyataannya Hollywood yang didukung Yahudi memang mau menyembunyikan fakta tentang Armageddon ini mulai propaganda sebuah film padahal di kalangan para ahli kitab mereka telah mempelajari tentang perang ini dan senantiasa siap untuk menghadapinya disebutkan dalam kitab Zakaria bahwa sebagian besar bangsa Yahudi akan mati dalam perang Armageddon dan dua pertiga dari mereka akan musnah sementara dalam kitab Zakaria disebutkan akan berlangsung tujuh bulan sehingga rumah Israel berhasil mengupur mereka sebelum membersihkan bui sebutan Armageddon sebenarnya tidak ada dalam suatu hadis hanya saja disebut dalam penelitian Kristen dan ahli kitab menurut bahasa berani Ar berarti gunung atau bukit dan Mageddon adalah nama sebuah lembah di Palestina sebuah tempat yang cukup strategis dari segi peperangan perang ini juga dikatakan sebagai perang terakhir dengan menggunakan seluruh kekuatan berbagi peralatan senjata modern yang canggih mungkin perang itu adalah perang dunia ketiga yang disebut-sebut sebagai perang nuklir banyak yang mengatakan bahwa dalam perang dunia ketiga nanti nuklir akan banyak digunakan ada diceritakan juga dalam kitab Bahru Maji perang dunia ketiga yang diprediksi akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat tetapi kemusnahannya amat dahsyat sehingga dikatakan dunia setelah itu akan kembali menjadi seperti abad tertengahan dimana tentara hanya menunggang kuda dan bersenjatakan pedang seperti perang zaman dahulu jika perang dunia ketiga adalah berjuang dengan senjata nuklir yang keempat akan berjuang dengan busur dan anak panah kata Liz Lord Bobton saya tidak tahu dengan apa senjata perang dunia ketiga akan digunakan tetapi perang dunia keempat akan bertempur dengan kayu dan batu pendapat dari abad Einstein maka apakah penyataan Einstein dan mountain hanya kebetulan konon ini disebabkan semua teknologi tidak bisa digunakan lagi pada masa itu karena EMP atau elektromagnetic flows dari senjata nuklir itu jadi kekuatan tentara ketika perang dunia keempat nanti adalah seimbang dan tidak berat sebelah karena semuanya menggunakan perawatan yang sama bahkan ada sebagian hadis yang menekankan akhir jaman nanti akan terjadi perang menggunakan pedang dan dajah akan disembeli dengan pedang serta ada pula pendapat lain yang mengatakan dajah nanti akan mati ditusuk semacam tembak salah satu hadis nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam juga menyebut yahudi jenis kemudian akan bersembunyi di balik balik batu dan kayu dan hanya aman di belakang pohon yahudi yaitu pohon garqa yang saat ini telah banyak ditanam di wilayah palestina pohon ini berduri keras dan durinya beracun tingginya bisa mencapai 1 sampai 2 meter akarnya mengeluarkan duri dan bulu kemudian daunnya berbentuk seperti sendok kecil berwarna hijau segar biasanya sekumpulan 3 daun dilengkapi duri-duri di sampingnya sedangkan bunganya berwarna putih kebiru-biruan dan buahnya berwarna merah seukuran dengan biji buah hims meskipun bentuknya seperti semak-semak tidak menyerupai pohon seperti namanya tanaman ini juga memiliki manfaat untuk kesehatan manusia salah satunya adalah bisa mengobati penyakit kuning pohon ini selalu berdaun di sepanjang tahun buahnya berbentuk seperti trompet biasanya hewan seperti unta jika sakit akan mencari dan mendatangi pohon ini untuk dimakan sebelah kanan bapak ibu pohon yang kecil yang kuning hijau ini pohon namanya pohon yang paling dekat yang pohon gok ini sebelah kanan pohon gok yang tersebut di dalam Muhammad sebagai pohon Yahudi atau pohon yang melindungi orang Yahudi pada perang akhir zaman yang pendek yang kecil yang pendek yang dekat yang kuning hijau ini nomor ini ada dua jenis ada yang pendek dan yang dekat kota Yerusalem ada yang tinggi dekat di gunung Niger Niger di sebelah selatan Israel sekarang tersebut ini dalam hadis Muhammad sebagai pohon Yahudi yang melindungi orang Yahudi pada perang akhir zaman perang akhir zaman juga terkenal sebagai perang Armageddon Armageddon di dalam bahasa Inggris tidak punya arti karena itu bukan bahasa Inggris Armageddon di bawah dari dua kata aram itu Har Megiddo Har atini gunung Megiddo nama kota yang terletak di lereng gunung di utara tanah suci di daerah Galilea jadi dikatakan akan terjadi perang dunia terakhir antara tentara muslim dan tentara Yahudi kenapa tidak ada tentara Nasrani kerah itu setelah Isa alai salam turun setelah mereka tahu bahwa tidak ada agama Nasrani jadi orang Nasrani masuk ke agama Islam atau keyakinan Yahudi berperan tentara Yahudi dikalahkan disembunyikan di belakang pohon di belakang batu pohon atau batu akan kasih tahu tentara bahwa ada tentara yang disembunyikan di belakangnya kecuali pohon gargat dan itu tersebut di dalam hadis Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pohon Yahudi pada musim tertentu pohon ini dipenuhi oleh burung-burung pemangsa kecil seperti surat menggunakannya untuk menyimpan mangsa di duri-durinya pohon ini juga memiliki masa hidup yang cukup lama buahnya bisa dimakan manusia tapi rasanya agak asah mirip tomat dan inilah pohon Yahudi yang sekarang ini bangsa Yahudi beramai-ramai menanam pohon ini karena orang Yahudi telah mempelajari hadis-hadis Islam yang mengatakan pohon ini adalah satu-satunya pohon yang akan melindungi mereka di hari akhir nanti Imam An-Nanawawi pernah berkata Gorkot adalah sejenis pohon berduri yang dikenal di negeri Baitul Maqdis disanalah Dajjal dan Yahudi akan dibunuh yaitu oleh Nabi Isa dan kaum muslimin jika kita memasukkan kata kunci Gorkot di Google maka gambarnya akan muncul kebanyakan adalah pohon Ausaj Ausaj ini termasuk dalam pamili terung terungan penampakannya memang sangat mirip dengan Gorkot tak mengherankan jika beberapa situs Arab menganggap bahwa Ausaj ini adalah pohon Gorkot atau bisa juga mereka mengambil pendapat dari Abu Hanifah Adanawari yang menyatakan bila pohon Ausaj telah besar maka disebut Gorkot memang agak membingungkan jika kita melihat dalam Muzamual Wasid salah satu kamus bahasa Arab disitu diterangkan Gorkot adalah pohon yang tingginya antara 1 sampai 3 meter tergolong dalam pemilih terung-terungan batang dan dahannya berwarna putih mirip pohon Ausaj dari segi daunnya yang lunak dan dahannya yang berduri ada pun bunganya berleher panjang dan berbau harum berwarna putih kehijauan buahnya berbentuk kerucut dan dapat dimakan dikenal dikenal dengan nama Gorkot walau alam mana yang benar yang jelas di dalam kamus itu dikatakan mirip pohon Ausaj artinya bahwa Gorkot bukanlah Ausaj Israel memang gencar melakukan penghijauan di sana bahkan upaya penanaman pohon itu telah dilakukan sebelum berduingnya negara Israel pada tahun 1948 Swiss National Food atau GNV merupakan salah satu organisasi yang gencar melakukan penanaman itu GNV atau Current Ket Laser Hall didirikan pada Kongres Jainis kelima di Bessel tahun 1901 sejak didirikan ZNV atau KKL gencar membeli tanah saat wilayah Palestina masih berada di bawah halifah Turki Usmani pada tahun 1935 lalu misalnya CNP mengklaim menanam 1,7 juta pohon di kawasan seluas 7 kilometer di tanah Palestina kini apa yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam pada 14 abad silam telah menjadi nyata muslim telah berperang dengan Yahudi jaman sedang menunggu terwujudnya pertanda lain yaitu ketika batu dan pohon berbicara dan mengatakan wahai muslim wahai hamba Allah di belakangku ada orang Yahudi gemari dan bunuhlah dia serta diamnya pohon gorkot lantas sudah beberapa banyak pohon gorkot ditanam di Israel sampai saat ini tidak ada data yang pasti bahkan data-data tentang pohon ini terkesan menghilang dari situs-situs di Israel termasuk situs milik GNP situs organisasi ini mengklaim hanya menanam zaitun finus dan akasia hingga 2007 organisasi ini menggalang dana untuk menanam pohon dengan harga 18 dolar per pohon ini mengklaim telah menanam lebih dari 240 juta pohon jumlah pohon yang ditanam GNP hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia dari Abu Kurairah Radyallahu Anhu sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Waiyassalam bersabda tidak akan terjadi kiamat sampai umat Islam berperang dengan seluruh Yahudi umat Islam akan membunuh mereka sehingga saat mereka bersembunyi dibalik batu dan pohon tiba-tiba pohon dan batu-batu itu bersuara menjerit memanggil umat Islam agar datanglah kamu ke sini dan bunuhlah orang-orang Yahudi itu kecuali pohon Gorkot karena ia adalah pohon Yahudi hadis sahih riwayat Abu Khadi dan Muslim hadis di atas dari segi kekuatan sanatnya termasuk hadis sahih dan termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Waiyassalam yang berkaitan dengan mukjizat berkenaan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang namun ada perkara yang kurang kita sadari selama ini yaitu bahwa hadis baru terasa relevan di zaman sekarang ini saja sepanjang 14 abad lamanya setiap orang yang membaca hadis ini di zamannya akan sedikit berkerut geni mengapa sebab di masa mereka hidup sejarah Yahudi tidak seperti sekarang mereka belum menjadi sebuah negara super forward keangkuhan Yahudi dengan negara Israelnya belum pernah berlaku sepanjang 14 abad lalu keberadaannya baru muncul di abad 20 ini atau abad 14 Hijriah orang Yahudi sepanjang sejarah Islam selalu berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam komunitas Yahudi ini selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara di sepanjang sejarah orang Yahudi pernah disiksa oleh Nazi Zerman di jaman Hitler hampir tidak ada tempat untuk Yahudi kecuali di dalam negeri Islam mereka hidup aman tinggal tinggal di wilayah kehalifahan Islam karena undang-undang Islam melarang memberangi ahl jimah atau kafir jimi salah satu penguasa yang anti-Yahudi adalah Sepanyol Kristen ketika Sepanyol dikuasai rezim katolik bukan hanya umat Islam yang diusir tetapi juga kalangan Yahudi tidak ada satupun tanah di dunia ini yang mau kebangsa ini kecuali penguasa muslim Turki Usmania maka selama 14 abad lalu hadis ini cukup mengherankan umat Islam bagaimana mungkin umat Islam yang selama ini melindungi bangsa Yahudi serta mengharamkan darah mereka lantaran mereka termasuk ahlu jimah tiba-tiba akan memerangi Yahudi sampai mati bahkan batu dan pohon akan memerintahkan umat Islam untuk membunuh mereka juga teka-teki hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 1948 ketika masyarakat Yahudi dunia melakukan pencerobohan dan menjajah sebuah negara Islam merdeka Palestina pada tahun 1967 semakin jelas lagi hadis ini karena ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan asuhan dan kerahiman umat Islam tiba-tiba berbuah menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang Arab Israel barulah di masa sekarang ini hadis ini menjadi lebih berarti setelah terbit misteri ternyata Yahudi yang selama ini hidup di bawah asuhan dan kasih sayang umat Islam tiba-tiba menjadi makhluk buas pembunuh nyawa dan menarik untuk diperhatikan bahwa Yahudi sudah mempersiapkan apa yang mereka dapat di masa sekarang ini sejak sekian lama bahkan ada yang mengatakan sejak beribu-ribu tahun yang lalu konon terbentuknya negara super forward penjajah berat atas dunia timur naiknya pegawai masing-masing di negara kuasa besar semua lepas dari skenario mereka di masa lalu dan Amerika di masa sekarang tidak lain hanyalah alat yang dipersiapkan untuk mewujudkan cita-cita pembentukan negara Israel karena itu mustahil meminta Amerika untuk menekan Israel agar menghentikan serangan mereka ke negeri Islam adanya hak peto di PBB semakin membuktikan bahwa PBB pun termasuk bagian dari alat yang diciptakan oleh mereka selain misriha disini di abad 14 Hijriah hadis ini sangat tegas menyebutkan kepastian kehancuran bangsa mengingkar Allah subhanahu wa ta'ala dan nabi ini bahkan pohon dan batu pun akan ikut membantu umat Islam dalam menempaskan mereka karena itu hadis ini juga menjadi penghibur derita dan flipur lara buat umat Islam yang sempat merasakan kebengisan Yahudi secara lebih nyata bahwasannya Israel yang bukan manusia itu pasti akan dikalahkan ini ada sebuah kepastian karena yang berkata bukan sembarang orang yang berkata adalah seorang orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Nabi Muhammad sallallahu walaikasalam yang menariknya juga di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu walaikasalam juga menyebutkan nama sebuah pohon yaitu Gorkot pohon ini milik Yahudi sehingga kalau ada Yahudi sembunyi dibaliknya dari kejaran umat Islam pohon ini tidak akan berbicara sebaliknya pohon ini akan melindungi Yahudi karena pohon ini milik mereka dan mengapa pohon Gorkot ini melindungi Yahudi diam-diam Yahudi pun tahu dan percaya bahwa Gorkot merupakan salah satu pelindung mereka begitulah salah satu sifat mereka iman pada sebagian kitab Allah subhanahu wa ta'ala namun ingkar di sebagian yang lain memang tidak diketahui secara pasti kapan kaum jionis Israel mulai merebonisasi tanah Palestina dengan Gorkot jika kita kebetulan mampir di situ cewis nasional pun di bagian GNP Stur disebutkan bahwa tanah Palestina telah ditanami sebanyak 220 juta batang pohon Gorkot tak cukup itu saja mereka juga mengiklankan dalam situs tersebut bahwa siapa saja boleh membeli pohon Gorkot ini secara online lalu disumbangkan ke Israel untuk ditanam di tanah Palestina mau tahu harganya sebatang pohon dihargai sebesar 18 USD dan yang membeli 3 batang cukup membayar 36 USD plus gratis saat batang calon pembeli juga bisa memilih cara pengepakan bisa pakai plastik atau petik kayu sedangkan waktu pengirimannya pembeli bisa memilih antara super cepat cepat dan reguler tersedia juga sebuah nomor hubungan internasional untuk keterangan lebih lanjut oh iya hanya mata uang dolar Amerika yang diterima sebagai alat pembayarannya jika yahudi saja tidak main-main dan secara serius menanggapi hadis tersebut bukanlah kita yang mengaku muslim selayaknya lebih mengimani tanpa harus membenturkannya dengan keterbatasan akal manusia semua benda itu diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala seharusnya semuanya tunduk dan patuh kepada kehendaknya bukan hanya pohon bahkan tanah langit bumi dan semua kandungannya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik secara terpaksa maupun secara sukarela sebenarnya jin kapir atau iblis sekalipun juga makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki bisa saja iblis tidak kapir kalau Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki bisa saja tidak ada skenario iblis ingkar atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam alaih salam tapi yang kita tahu semua itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapati iblis merupakan tindakan kemukaran yang dilarang bahkan membangkang terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita berpikir pakai logika seharusnya iblis tidak boleh membangkang bukankah dia itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tetapi sekali lagi kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada sifat-sifatnya dan salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah berkehendak diantara kehendak-kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah subhanahu wa ta'ala ter menghendaki iblis membangkang akan tapi buatnya untuk kersoan Allah subhanahu wa ta'ala atasnya itulah buah Tuhan dan bukan Tuhan-Tuhan itu berkehendak dan perlanya belakang semua yang dikehendakinya sebaliknya hanya yang bukan Tuhan saja yang boleh ditanya-tanyain kalau bertindak kalau kita melakukan dosa dan maksiat atau hal-hal lain yang tidak senono maka kita akan dimintai pertanggung jawaban paling tidak nanti di akhirat sedangkan Tuhan tidak perlu dan bukan dalam kedudukan untuk disoal siasat mengapa melakukan ini dan mengapa melakukan itu sebab hakikat Tuhan adalah mutlak mutlak tidak perlu menjelaskan apa yang dikehendakinya kembali lagi ke pohon karkot tentu saja bukan berarti pohon ini kapir sebab istilah kapir itu hanya berlaku untuk dua jenis makhluk saja yaitu jin dan manusia selebihnya semuanya tunduk kepada apa yang Allah kehandaki maka pohon gorkot itu kalau kita lihat dari kacamata hakikat sangat tunduk kepada Allah tunduk kepada skenario dari Allah untuk menjadi pohon yang melindungi Yahudi di akhir zaman tetapi tidak perlu kita anggap sebagai kapir yang kapir itu hanyalah Yahudi yaitu mereka yang ingkar dan membangkang dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala walau'alam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh